Hai, Shalom selamat sore untuk kita semua Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk saya Untuk mempresentasikan hasil kerja saya Baik, nama saya Arince Wilmina Mumes Prodi PKN Senester 2 Disini saya akan menjelaskan materi dari Mata kuliah pendidikan keluarga negaraan yang saya ambil tema Pancasila sebagai ideologi bangsa Baik, disini saya akan menjelaskan Pengertian ideologi bangsa, maknanya, nilai-nilainya, serta fungsinya Pengertian ideologi Pancasila Ideologi Pancasila merupakan Gabungan dari bahasa Yunani idios dan logos yang berarti Tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan Ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan Yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan Dengan berdasar kepada pengetahuan Dari penjelasan di atas Dapat kita ketahui bahwa Ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma Yang menjadi landasan, keyakinan, dan cara berpikir Untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada Lima sila dalam Pancasila Sehingga negara yang memiliki ideologi Pancasila Juga memiliki sebuah dasar negara yang berdasarkan Pancasila Dasar negara menjadi sebuah tatanan Untuk mengatur penyelenggaraan negara Serta menjadi pedoman hidup bernegara Makna ideologi Pancasila Dalam makna ideologi Pancasila terdapat dua makna Yaitu satu Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila Menjadi cita-cita yang hendak dicapai Menjadi pedoman hidup dalam penyelenggaraan bernegara Dua, Pancasila disipekati bersama dan digunakan sebagai prinsip Yang dipegang teguh dan menjadi sarana Bemer satu bangsa Indonesia Nilai-nilai ideologi Pancasila Di dalam nilai-nilai ideologi Pancasila Terdapat dua nilai yang bersifat Objektif dan subjektif Dalam nilai objektif Terdapat tiga nilai Yaitu Satu Rumusan dari sila Pancasila Yang memiliki makna yang paling dalam Dua Pancasila yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai kaedah pokok yang mendasar Tiga, nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia Fungsi ideologi Pancasila Di dalam fungsi ideologi Pancasila terdapat enam fungsi Yaitu Satu Sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia Dua Membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai perjuang Tiga Memberi motivasi untuk menjaga dan memajukan bangsa Indonesia Empat Menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila Lima Menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara Enam Menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme Nilai subjektif Di dalam nilai subjektif terdapat empat nilai Yaitu Satu Nilai-nilai Pancasila muncul dari bangsa Indonesia Dua Terdapat nilai-nilai kirohanian yang terkandung di dalam Pancasila Tiga Menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia Empat Nilai-nilai Pancasila berasal dari tumbuh serta berkembang dari budaya bangsa Indonesia Baik Demikian dari hasil presentasi saya dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan Dan tema dari Pancasila sebagai ideologi bangsa Mohon maaf jika ada salah kata Sekian Terima kasih telah menonton!